Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Gonzales mengatakan dirinya tak mempermasalahkan jika ada tambahan pemain di Rans Cilegon FC, apalagi pemain kelas dunia. Kalau itu bagus buat tim, kenapa enggak? Katanya, meski demikian, Gonzales mengaku tak tahu kapan bertahannya pemain top dunia itu akan datang ke markas Rans Cilegon FC. Belum tahu, apa itu penyerang, back, atau lainnya, ujar Gonzales. Sebelumnya, bos Rans Cilegon FC Raffi Ahmad sempat menyebut pemain bintang dunia di musim depan. Usu ini semakin kencang saat Raffi mengumumkan kabar gembira tentang rencana tersebut. Dalam story Instagramnya, Raffi menyebut pemain luar negeri yang dimaksud sudah menerima tawarannya. Namun, identitas tentang pemain dunia yang dimaksud hingga kini masih jadi teka-teki. Terima kasih telah menonton!